Kita beralih ke informasi lainnya, tersangka penyebar konten pornografi dalam bisnis prostitusi online, yaitu Vanessa Angel. Ini resmi ditahan oleh Polda, Jawa Timur hingga 20 hari ke depan. Nah ini usai pemeriksaan, Vanessa ini pingsan ya saat hendak ditahan oleh polisi. Usai 12 jam diperiksa sebagai tersangka penyebar konten pornografi dalam bisnis prostitusi online. Artis FTV Vanessa Angel keluar dari ruang pemeriksaan di kawal tim penyidik dan kuasa hukumnya. Saat menuju mobil, Vanessa pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Jatim. Terkait pemeriksaan Vanessa, polisi belum memberikan keterangan resmi. Tersangka rencananya akan jalan di pemeriksaan lanjutan hari ini. Sebelumnya saat pemeriksaan berjalan, polisi telah mengeluarkan pengumuman resmi menahan Vanessa Angel hingga 20 hari ke depan. Ditahan atau tidak ditahan, itu kewenangan daripada penyidik. Namun, kemungkinan yang akan kita lakukan adalah bahwa syarat objektif ya. Syarat objektif dari pelanggaran pasal 27, ayat 1, yaitu ancaman hukumannya 6 tahun, itu yang kita akan bebankan kepada yang bersangkutan. Setelah sempat menjalani perawatan di instalasi gawat darurat karena kondisi kesehatannya menurun, Vanessa akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan Anggrek. Kondisi Vanessa sudah mulai membaik dan dalam pengawasan tim dokter. Di luar ruangan, dua petugas kepolisian juga tampak melakukan penjagaan. Pasien sekarang sudah membaik, kemarin ditangani di UBD, juga kondisinya sadar. Nah ini sekarang ditangani oleh beberapa dokter, ada dokter yang di dalam, ada sarap, ini lagi pemulihan. Vanessa Angel ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jatim, menyusul 4 mucikari yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan karena Vanessa diduga ikut mentransmisikan konten gambar dan video bermuatan porno kepada para mucikari. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.